Mengapa bulan cembung dan cekung? Kweki telah membuat teman baru akhir-akhir ini. Itu bulat dan cerah, tergantung tinggi di langit. Hubungkan mereka untuk melihat siapa teman baru Kweki. Itu bulan-bulat. Bulan-bulan, siapa intik terpintar di dunia? Kweki suka mengobrol dengan bulan. Meskipun bulan tidak berbicara, ia selalu diam-diam menemani Kweki. Beberapa hari kemudian, Kweki datang untuk mencari bulan lagi. Bulan-bulan, aku datang. Getuk untuk menemukan bulan. Hal aneh terjadi, bulan-bulat telah hilang. Hanya ada satu bulan setengah bulat di langit, seperti sebuah irisan semangka. Bulanku bulat dan gemuk, ini bukan bulanku. Kemana perginya bulan bundar? Kweki menemukan beberapa jejak kaki di tanah. Jejak kaki siapakah itu? Aku tahu, ini adalah jejak kaki seorang pencuri. Seseorang mencuri bulan. Ikuti jejak kaki untuk melihat. Hubungkan mereka untuk melihat kemana pencuri bulan pergi. Berhenti! Kita menemukan pemilik jejak kaki. Lihat, dia memegang benda bulat. Mungkinkah itu bulan? Nyalakan senter padanya dan lihat siapa itu. Ah, siapa yang menyorotkan senter ke arahku? Itu kucing kecil. Benda bulat adalah bola benangnya. Kucing kecil itu bukan pencuri bulan. Maaf, kucing kecil. Bulan bulat telah hilang. Aku pikir kamu adalah pencuri bulan. Pencuri bulan? Perhatikan baik-baik, Kweki. Bulan belum dicuri sama sekali. Itu di atas sana di langit. Hanya saja sekarang tidak bulat. Anak-anak, di mana bulan? Tunjukkan pada Kweki. Bulan tidak dicuri. Tapi kenapa tidak bulat lagi? Ayo kita tunggu beberapa hari lagi. Mungkin bulan akan bulat lagi. Benarkah bulan akan menjadi bulat? Beberapa hari kemudian. Kweki pergi mencari bulan. Bulan tidak menjadi bulat. Malah menjadi lebih melengkung dan lebih tipis. Seperti pisang yang melengkung tipis. Apa yang terjadi? Mengapa bulan bulat semakin melengkung? Kweki melihat bulan dan berpikir. Bulan, bulan. Bulan bundar terlihat seperti pizza, seperti telur goreng, seperti semangka, seperti pie apel, seperti... Kweki lapar memikirkannya. Oh, aku tahu. Pasti anak anjing serakah yang diam-diam menggigit bulan. Kweki datang ke rumah anak anjing. Anak anjing itu membuka mulutnya lebar-lebar. Setengah dari pie bundar hilang, seperti semangka yang dipotong. Anak anjing itu menggigit lagi. Anak anjing itu menggigit lagi. Sisa kuenya melengkung dan tipis, persis seperti bentuk bulan di langit. Kweki mulai menangis keras. Anak anjing, apakah kamu menggigit bulan dari bulat ke setengah lingkaran dan dari setengah lingkaran ke melengkung seperti kamu menggigit kue pie? Anak anjing itu tertawa setelah mendengarnya. Aku tidak makan bulan. Jangan khawatir. Bulan berubah dari bulat ke lengkung dan dari lengkung ke bulat. Dalam beberapa hari, bulan pasti akan bulat lagi. Bulan selalu ada di langit, dari bulat ke melengkung. Dan dari melengkung ke bulat, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kweki memutuskan untuk bertanya pada Kiki. Bocah laki-laki terpintar. Kiki, mengapa bulan kadang bulat dan kadang tidak? Kiki yang pintar tahu apa yang sedang terjadi sekaligus. Dia memutuskan untuk membantu Kweki dengan jawabannya. Faktanya, bulan tidak bersinar dengan sendirinya. Cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Anak-anak, letakkan matahari di papan. Lalu, letakkan bumi di papan. Terakhir, letakkan bulan di papan. Lihat, bulan adalah sebuah planet. Itu bergerak di sekitar bumi tempat kita tinggal. Putar perseneling untuk membuat bulan mengelilingi bumi. Bulan berubah posisi. Saat kita melihat, bulan disinari matahari di daerah yang berbeda. Jadi, bulan yang kita lihat juga berbeda. Terima kasih telah menonton! Lihat! Terkadang, bulan terlihat bulat. Terkadang, terlihat seperti setengah lingkaran. Dan terkadang, bulan sabit. Lalu, kapan bulan akan menjadi bulat kembali? Saat bulan menyelesaikan satu siklus, kamu akan bisa melihat bulan purnama lagi. Aku mengerti. Kweki akhirnya mengerti mengapa bulan cembung dan cekung. Pelajaran selesai! Anak-anak, saat gelap, kamu bisa pergi bersama orang tuamu untuk mengamati bulan.